Oke, baca lagu, lirik, dan jawab pertanyaan. Jadi, ini lagu Suhendra? Ah, ya. One Republic. Jadi, biar aku lihat pertanyaan. Dalam pendapatmu, apa maksudnya lagu I Lit? Apa maksudnya lagu I Lit? Kenapa? Kenapa tidak? Apa maksudnya lagu I Lit? Dan nomor empat, apa maksudnya lagu I Lit? Apa maksudnya lagu I Lit? Oke. Ibu pake HP anak ibu lah, jadi ibu ngirim soalnya ke WhatsApp anak ibu dulu. Apa sih? Verse itu apa? Kalau dalam Al-Quran sebutannya ayat. Tapi kalau verse, bukan versi. Verses apalagi. Itu apa sih namanya? Verse. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kebahasa Al-Quran kemarin itu yaitu... It gak, Bu? Nggak, verse. 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 V-I-R-S-E. Kadang, Bu. Sajak. Pertanyaan nomor... Ya. Bisa sajak, bisa... Apalah. Larik. Bait. Nah, larik. Jadi, harus dikenal... Bukhari mau matiku. Oh, baik. Itu syair. Ya, bisa syair. Bisa saja. Kalau ke Al-Quran namanya ayat, gitu. Kan, salah duga lah ibu kira tuh... Explanation lah sih, Buhan Pian. Sekalinya ke lagu dulu. Lagu sudah kami membahas kedua. Lawan si Bukhari dan Ashwa. Pas Buhan Pian. Kemarin kan ada beberapa N. Kan hujan, lebat saat itu. Ya. So... Can we discuss? Or... Let me... Check... The song. Apa tadi One Republic kah? Judulnya I Live lah. I Live. Oke. I... Live. One... Republic. So, ibu get dipulang ya layarnya. Mumpung bisa otak-otak, ya kan? Ya, One Republic. Can you hear the song probably? Aduh iklan. Aduh iklan. Ya, iklan dong. Gua bukan pake yang premium, gitu. Okay, can you listen the song? Yes. Bisa? Ada? Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada. Ada, aku download di HPNR Ibu ni nah lagunya. Okay, whatsoever. Yang jelas ini agak-agak rock dan suasananya... Itu. Suasananya... Apa sih namanya? Suasananya konser banget. Ada di buku paket. Ada di buku paket, betul. Memang tidak ada di buku paket. So, what do you think about... Okay. Let's have a look at the question. In your opinion, berarti pendapat kalian, ini semuanya biasanya kalau lagu, rata-rata it's based on your opinion. Selalu berdasarkan pada pendapat kalian masing-masing. Or, we call it as your own interpretation. Interpretasi kalian sendiri. So, in your opinion, what does the song I Live mean? Dalam, menurut pendapat kalian, apa lagu yang berjudul I Live di sana maksudnya? You have to read from the first, and try to translate, probably it must be baca. Coba diterjemahkan, mungkin akan lebih baik. Tikit berandam, google translate, kan begitu biasanya. Bisa nggak di copy pas gitu. I Live, aku telah hidup. Kalau versinya aku telah hidup, berarti... Ngapain tuh? Pernah hidup? Semuanya tadi ditanda. Are you sure? Okay, let's have a look. Ada yang bisa terjemahkan di verse pertama? Ada yang bisa terjemahkan di verse pertama? Okay, can you? I Live, aku hidup. Hoping you take the jump. Berharap kamu mengambil lompatan. 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 Lompatan tersebut. But don't fear the fall. Namun jangan takut akan... Apa itu fear? Gitu. Gitu. That's right. Ya, betul. Jangan takutan gugur aja gitu. Hope when the water rises. Berharap ketika air rises. Apa arti arises? Naik. Naik, betul. Ketika air naik. You build a wall. Kamu telah... Apa itu build a wall? Membangun. Ya, kamu telah membangun sebuah dinding. Hoping the crowd screams out. Berharap kerumunan berteriak screaming your names. Berteriak meneriakan namamu. Enggak sih artinya? Who knows? It's not about the life. Okay. So, hope if everybody runs. Berharap jika semua orang atau setiap orang berlari. Kira-kira. Berharap semua orang berlari. Sebentar. Hope if everybody runs. Berharap setiap orang berlari. You choose to stay. Kamu... Apa? Kamu memilih tetap tinggal. Atau diam bisa juga. Itu statement. Sebentar. Sebentar. Ibu... Ini kan dulu layarnya lah. Video... I don't know. Okay. Share screen bu. Terus keren bu. Atau diam. Tantai anjuali. yaudah oh ada screen i don't understand how to share the screen what i have to click if everybody runs berharap jika setiap orang berlari you choose to stay kamu memilih kalau ada berlari maka ada yang diam atau tinggal jadi stay itu bisa diam bisa tinggal lalu dilanjutkan dengan kata hope that you fall in love berharap bahwa you fall in love what does it mean jatuh cinta berharap bahwa kamu ya jatuh cinta and it hurts so bad berharap kamu bahwa kamu jatuh cinta not bad it hurts so bad itu sangat menyakit kan ini bahasa ya semi-semi gaul kayak gitu selain it hurts so crazy so crazy atau seperti apalah istilah yang lainnya the only way you can know hanya satu-satunya yang kamu bisa ketahui is give it all you have adalah memberi semua yang kamu punya oke that's right and I hope that you don't suffer dan aku berharap bahwa kamu tidak itu suffer ini kalimat bukan server suffer menderita menderita favorite saya that's right itu favorite saya kata-katanya jaman single dulu sorry but take the pain jadi dan aku berharap bahwa kamu tidak menderita but take the pain namun ambillah ambillah rasa luka atau raihlah luka enaknya itu gimana terjemahnya but take the pain namun ambillah atau raihlah atau resaplah enaknya gimana tuh raih rasa sakit iya hapuk liur itu bahasanya mungkin seperti itu raihlah rasa sakit no 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 iya hope when the moment come berharap bahwa ketika momen itu tiba kamu katakan i i did it all nah katakan apa di chorus nya dia bilang aku berhasil aku telah mengerjakan semuanya i did it all i own every second aku own disana apa berhutang apa memiliki mampunya mampunya that's right aku memiliki atau mempunyai setiap detik that's right bukan setiap apa tuh secondnya bukan setiap kedua ya that this world could give itulah dunia ini yang bisa dunia berikan yang bisa dunia berikan i saw so many places aku melihat banyak tempat iya aku sudah melihat banyak tempat and things that i did dan banyak hal dan hal-hal yang telah aku lakukan yang telah lakukan oke of every broken bone dari setiap setiap tulang yang patah maksudnya tuh apa kalau ke majus tuh kalau kita ngomongin soal figuratif berarti every broken bone itu bending tulang apa hanya bending tulang i swear i swear i live aku aku bersumpah aku hidup iya aku telah hidup hope that you spend your days berharap panjang banget ya liriknya you spend your days berharap bahwa berharap bahwa kamu spend menghabiskan hari-harimu masa telah habis belum itu kalau spend kata kerja kedua pakai yang telah habis but they all add up namun mereka semua bertambah bertambah terus-terus kayak gitu and when that sun goes down dan ketika matahari teng terbenam terbenam tenggelam turun tapi gak enak ya ya maksudnya kalau manusia bisa jadi hope you rise your cup berharap kamu rise melalui cangkirmu i wish that i could witness aku berharap bahwa aku bisa aku tidak berusaha no witness bersaksi bersaksi iya bersaksi betul iya all withdraw semua yang kita kita gambar gambar berarti mirip dengan draw gambar juga ya iya ada draw berarti ini masih beraturan and your pain serta rasa sakitmu but until moment come dan rasa sakitmu namun sampai momen tersebut tiba i will say aku akan katakan wah oh of everybody broken bone wah oh wahai setiap orang yang apa ini setiap tulang yang rusak atau tulang yang patah i swear i live aku bersumpah aku hidup of everybody of everybody broken bone i swear i live iya ini agak bukan tipikal kalian yang seneng manggut-manggut musiknya i heard already saya tadi sudah dengerin oke so question number one anyone would like to give the opinion ada yang mau mencoba opininya i'm sorry i should throw my a little bit i'm sorry oke in your opinion what does the song i live mean apakah ini soalnya tentang cinta mulu nak menurut anda apa rati lagu ada yang mencoba iya do you think so it's not only about love of course so how do you say perjuangan in english how do you say iya struggle how do you compose the sentence bagaimana kalian mengkompos atau membuat kalimatnya struggle to live or struggle in life or what do you have any opinion bukhari ginda yang lain do you have any other opinion ada kira-kira in your opinion what does the song i live mean do you have any other opinion menurut pendapat kalian apa yang si lagu maksudkan so what do you think what do you think nashwa nanti sudah diterjemahkan hendra what is your opinion can you make the compose the sentence a bit longer belum i kira dulu in your opinion what does the song i live mean the song song means in my opinion the song means okay in my opinion the song means ayo pak malayin gini aku ayo pak ayo pak it's too hot to compose the sentence terlalu sulit kah membuat kalimatnya let's skip to number two first do you think it is inspiring song ini terserah loh apakah menurut kalian ini merupakan lagu yang inspiring what does it mean inspiring inspirasi meng inspirasi apakah lagunya menurut kalian menginspirasi do you think so ini hak kalian loh sebenarnya kalau jawabnya no kenapa yes kenapa yes i do atau no no i don't so hendra what is your answer for number two nasha do you think what is number two do you think do you think it is inspiring or not bukari do you think the song inspiring or not ginda aisha is she joining yeah umur 1 okay let's come back to number one in your opinion what does the song i live mean song means the struggle for true love okay in your opinion in your opinion i mean in my opinion the song means the struggle for true love true love how do you know that the 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 verse about here about the love how how could you conclude for that of course first i need to know your 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 rational your logical reason oh okay never mind mana y'all which line show me which first one okay tell me which which part that is screaming your name sampai you say it una bu okay how do you how do you probably interfere it from screaming your name until say yeah kan iya kan tadi nyambet hope that you fall in love and it hurts so bad iya kan iya kan iya kan dema air masalah cinta-cintaan keep going oke itu ginda tuh bisa tuh aku tuh oke mungkin ginda bisa menambahkan a new ad ada ginda boleh nah galau lagi nah galau itu ini lagunya galau lho pasto pasto that's right that's right cinta-cintaan lagi nah azan ya oke can you helping the crowd scream out screaming your name hope if everybody runs you choose to stay berharap jika setiap orang berlari kamu memilih tinggal atau diem hope that you fall in love berharap kamu jatuh cinta bangga kamu jatuh cinta pasti aku sabar tentang penantian berharga lah bu buffer buffer oke the only way you can know is give it all you have and I hope that you don't suffer but take the pain hope when the moment comes you say I did I did it all how can you know how can you conclude that it's it's about struggling for the true love which line it interferes specific lyrics about love a struggle struggling for true love dari baris mana yang menunjukkan bahwa dia tentang struggling atau perjuangan ke true love yang perjuangannya tuh apa iya langsung boh nikam sampe jangan akut harus kok bingung juga santai ya santai nggak seandainya if you have different opinion it doesn't matter seandainya kalian punya opini yang berbeda tidak masalah kan ini namanya lirik itu adalah interpretasi kamu mau meninterpretasikan kayak gimana pun tidak bisa kecuali nanya ke original singernya tapi karena ini interpretasi do you think baliknya ke kalian maka it's your right to interfere itu hak kalian untuk meninterpretasi tapi tetap dengan kolom ruang lingkup si lirik ini tidak terlalu jauh kalau struggle betul struggle about true love true love true love nya bagian mana is true love a part of the life itself apakah true love itu bagian dari cinta eh sorry bagian dari hidup itu sendiri azan ya cuman nyari mana kedengaran banget nih sampai wadah ibu sama ibu para pelangger nyata udah itu yang di masjid azannya oke come back to this silahkan pikirkan sambil menunggu azan berhenti yang lain punya pendapat kah gitu is that belum paham bener maksud Alih ada tugas anak Alih ada tugas sepertinya dijawab gue pas lesa malam tuh pas itu juga pas yang dibahas pas kena latihan itulah ini bu kamu tentang the plan of paling yang lo apa bu the 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 kind the plan oh the find finding gak menemukan ken gue ben ben kenapa yang ini anjur sakit the pain oh the pain of falling in love ya rasa sakit jatuh kenda do you think is that about the pain of falling in love chorusnya loh perhatikan di chorusnya wah Everybody broken bone, I swear I live If the song is about Kalau Bukhari dia bilang begini The song is about Falling in love Okay The song is about falling in love Maka Sebentar The pain of falling in love Kalau pain ya berarti How could you know Is it all about the pain Is it all about the pain Apakah Semuanya hanya tentang rasa sakit Andanglah azan dulu Sedikit lagi Let's come back Oh Bukhari said it's about the pain of love The pain Of love Rasa sakit Terhadap Love How do you know it's about the pain of love Bukhari Terima na kamu tau bahwa ito The pain of love I didn't know it's about the pain of love Semuanya Okay Di bagian na nobo Katahap that you Fall in love And it hurts So bad Okay Okay It hurts That Is Okay So Does the writer Or the singer Show about Waking up Or realize And Bangkit lagi Gitu Apakah ada si penulis Si penyanyi Atau si penulis lagu ini Showing about the sentence That he wakes up From the pain Dia bangkit Lagi bangun Dari rasa sakit Is that Is that Is that Is that Okay Which Which lines Is that Which I did it all I did it all Okay Artinya Maksudnya I did it all Disana Dia merasakan sakit Jatuh bangun Dan segala macem Makanya Dia disebutkan Dengan kata Broken Bone Ya kan Ibu Khari Say that It's about The pain of love Apakah hanya Sampai disitu You conclude Kamu menyempulkan Benar gak Kalau ibu Boleh menambahkan It's about The pain of love And Wake up Apa sih Bangun Dari rasa sakit And wake up From the pain The pain Of love And wake up From the pain Bangun Dari Sakit Tersebut Kalau boleh Menambahkan Oke Persisuhaya Tadi yang mana How could you know Bagaimana kamu tahu Bahwa dia Tentang Apa sih Tadi kamu bilang Struggling of true love Sampai menunggu yang lain Number two Do you think It is inspiring song Apakah menurut kalian Ini merupakan lagu Yang menginspirasi Bu Khari Do you think Is that inspiring Or not Yes I think so You think so Yes You think so Why Itu yang harus disiapkan Why Because from that We know that Falling in love Is sick Okay From that Song We know That falling in love Is sick Slain sick Mungkin Is pain Bisa Atau falling in Oke Boleh Falling in love Just makes you suffer But you But you know Namun kalian bisa tahu You can know exactly How the life is Namun kalian bisa tahu Seperti apa kehidupan itu Wah Kan bisa begitu Gila Ginda Do you have any other opinion Do you think It is the inspiring song Or not Oh yes You think so Ya Kenapa Alasannya kenapa Ya kalau Nashua Biasanya Jervian Kada apa Jawaban itu Berbeda Yang penting Bukan kopas Dari kawan-kawan yang lain Tapi harus berbedakan Biasanya request Burunya Tolong jawab Boleh No boleh Devia Do you think Kamu mau jawab nomor satu Atau nomor dua Nomor dua Oke Do you think Devia dulu Devia dulu Karena Devia yang Bedulan masuk Dev Do you think It is an inspiring song Or not I think so You think so Why Because Because when I must be afraid Of failing I have to believe That the world can keep everything When I fall Okay And it Can All right Okay Why not It teaches Everyone who ever Falling in love It will teach you Exactly About Life So setiap orang yang falling in love Biasanya akan mendapatkan Inspiring Inspiring Of love Even The ending of the story Must be heard Walaupun ending ceritanya sakit Ya kan Uh Spada motor lewat Okay Fine So Hendra Number one Let's come back to you Buru nomor dua Bu dapat Okay Seling Yeah Nomor dua Apa Ginda I think so Kamu bilang tadi Why Because Love really Inspires Inspirates Me And teaches Me to fight And defend My heart Okay Because love Really inspires Inspires Me And teaches Me to fight And It teaches me to fight And Okay Depend My heart Okay Depend Maksudnya Deep in your heart Dalam Hatimu Okay Fine That's right So Number one Come back to you So Hendra Anak Anak I think the song means to be grateful for what you have accomplished and celebrate everything you have done Okay So how can you how can you interfere it from what line you interfere all the song and the second first Second first Okay Yeah And the second When the sun goes down, hope you rise your cup Si Anu to class berapa yang? Si Pa itu? Okay First two Anu Si Hope you rise the cup How we drown and you pain Lain-lain Lain-lain Yang And when the sun goes down Malah And when the sun goes down You rise your cup Oke Oke Kan kalau orang rise your cup Si Anu kan mau ngeja sempus berapa? Apa sih? Namanya? Celebrating Ya That's right It's about celebrating Dia tentang celebration Berarti biasanya yang menyenangkan dong yang diselebrasikan Kenapa dia sampai disuruh Bukan disuruh Berharap bahwa kamu akan Kamu mengangkat cangkirmu Berarti ada yang diselebrasikan Karena berhasil dalam memperjuangkan sesuatu Do you think so? Begitukah menurutmu? Or only the expectation of the writer Apakah hanya ekspektasi atau harapan dari si penulis? Harapan Jepang gue ya Kan tulisannya hope tuh Semoga That's right Berarti Kayak si jenis menyemangatikah dia terhadap hidupnya sendiri Atau apa mungkin? Semangatikah kan Kena kayak My bone is broken ke apa tadi? Broken bone Broken bone Oh pasti langsung Nah Ya there it is Nah Of every broken bone Setiap Tulang Tulang yang patah Patah Aku bersumpah aku telah hidup Jadi maksudnya Berarti perjuangan gue That's right Nah makanya kata kuncinya sebenarnya ketika Anda ingin menjelaskan Jangan lupa saya sarankan Lebih baik sebenarnya You had better put struggling Atau mungkin struggle S-T-U-G-G-S-T-U-E-S-R-G-G-L-E Struggle Itu kata kunci untuk menjelaskan dari nomor satu So what about number three? What is the theme of the song? Lagu dari Lagu ter Eh Tema dari lagu tersebut? Struggle Terbulik pulang ayatnya lah Struggle The theme of the song is Struggling About struggle Struggle Of life Do you think so? Life of life Life of life Life of life Or live the life Struggle to live the life Struggle To live the life Berjuang untuk menjalani kehidupan Do you think like that? The struggle of failing in luck Okay He's out again Falling in luck Tema biasanya Tema biasanya Kalau bahasa Inggris Gurunya Lebih merequest Satu dua kata Atau kalimat? Biasanya kalimat gue Panjang benar Kalimat Oh iya Kalau tema cenderung Kalau ibu singkat Satu kata Dua kata Cukup dengan perasa Kalau ibu Nah It depends on your teacher's Recommendation Kalau rekomendasi guru kalian Misalkan kalimat Berarti The time of the song Is Struggling Kalau ibu Versinya Lebih menyarankan Nampaknya ini Struggling To live the life Berjuang Menjalani kehidupan Bukan balik lagi sih Sebenarnya Iya Struggle Of life Boleh Juangan kehidupan Struggle Of love To live the life Struggle Cinta Untuk menghadapi kehidupan Kind of those things Oke So what does Nomor tiga jelas Kira-kira Jelas Oke So Do you think Do you think It is inspiring Do Number four What does the first mean Apa Ayat pertama lagi Lirik pertama Maknanya Berarti Ini terjemahan Doang Oke Let's come back To the first Verse Di Lirik Atau Baid pertama Baid pertama Berarti ada Berharap 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 Bahwa kamu Mengambil Lompatan tersebut Sampai You say Sampai you say Kan First 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 Verse Baid pertama Sampai you say You say Gitu kan Ya Hoping you take the jump Berharap bahwa kamu Mengambil Bisa ya kira-kira terjemahnya ini Hati-hati terjemah Tetap harus Logis maknanya Jangan sampai Dengan menggunakan Google Translate Akhirnya gak nyembung Paham ya Now Hoping you Take that jump Berharap bahwa kamu Mengambil Lompatan tersebut Don't fear the fall Namun jangan takut Jatuh Jatuh Kejatuhan tersebut Aneh sih Jangan takut jatuh Hope when the water rises Berharap Ketika air Naik Kamu telah Membangun Dinding Kamu telah Membangun sebuah dinding Karena dia bilangnya Build Bukan build yang pakai D Kata yang ini Bukan build yang pakai D Tapi pakai T Jadi telah membangun Sebuah dinding Hoping the crowd Screams out Berharap bahwa Kerumunan Atau keramaian ya Berteriak Screaming your name Meneriakan namamu Hope if everybody runs Berharap bahwa Setiap orang Jika setiap orang Berlari You choose to stay Kamu Memilih Untuk tetap tinggal Bisa Untuk tetap tinggal Karena stay Di sana bisa Tetap artinya Stay di sana bisa hidup Bisa tinggal Hope that you fall in love Berharap bahwa Kamu Jatuh cinta And it hurts so bad Dan itu Sungguh sakat Sangat sakit The only way you can know Satu-satunya jalan Hanya jalan yang kamu ketahui Adalah Give it all you have Memberikan semua Kamu punya And I hope That you don't suffer Dan saya berharap Bahwa kamu Tidak Tidak menderita But take the pain Namun Raihlah rasa sakit tersebut Hope when the moments come Berharap bahwa Momen Ketika momen Tersebut Tersebut datang Tersebut The-nya itu Menandakan bahwa Ada momen sebelumnya Atau Event sebelumnya Yang dia bicarakan Mungkin Take the pain-nya kah Bisa jadi Mungkin When you fall in love-nya kah Nah ketika momen tersebut Datang Berharap bahwa Ketika momen tersebut datang Kamu Mengatakan Nah Kauwesnya Pertanyaan nomor 5 Berarti Kamu cuma cukup Terjemahnya Sampai you say You say Iya Kamu letakan The question number 5 What does the courage mean Courage Courage I did it all Sampai I swear I did it all I did it all Aku Kalau I did aja Itu kayak Dora Itu aku berhasil We did it We did it Ini maksudnya Apakah aku telah berhasil Semuanya Cocok gak kira-kira I did it all Kalau saya lebih Menerjemahkannya Begini Aku telah melakukan Semua Semua Wahai mungkin Do you have any recommendation Atau Nashua mungkin Do you have any recommendation Aku Aku telah melakukan semuanya Dua kali Dia ulang disana I own every second Aku telah memiliki Setiap detiknya And then That this world Could give Bahwa Dunia ini bisa 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 memberi I saw you many places I saw so many places Aku telah banyak melihat Aku telah melihat Melihat banyak tempat And things Dan begitu banyak hal Yang aku telah lakukan Of every broken bone Dari Atau Terhadap setiap tulang yang patah I swear I lead Aku bersumpah Aku hidup Kinds of those That's the meaning Walaupun mungkin bisa dibantu Dengan terjemahan Google Translate Tapi tadi Ada kata-kata Yang kayak The moment Kalau kamu terjemahkannya Begini Berharap ketika Momen datang Momen apa Ada dia sebutkan Dengan kata The Berarti dia menyebutkan Ada momen-momen Yang dibicarakan Sebelumnya Jadi biasanya Kalau pakai bahasa Indonesia Kita sering menyebutnya Dengan tersebut Dia gak pakai itu Tapi biasanya kita sebut Dengan kata tersebut Hope when the moment come Berharap bahwa Berharap ketika Momen tersebut datang Lebih enak kan Dengarnya daripada Berharap ketika Momen datang Momen apa Masih terlalu umum Nah maka dia Sebenarnya ada membicarakan Dari mulai kata Hope if everybody runs Sampai kata You fall in love Ketika momen itu datang You hurt Ketika momen itu datang The only way Momen ketika Only way you know Is give it all Itu adalah momennya Juga I hope that you don't suffer Itu juga momennya But take the pain Itu pun juga momennya Jadi you say Semuanya bisa ditaklukkan It's about What we call that Conquer the pain Conquer the life Struggle Jadi conqueringnya Maksudnya adalah Menaklukkan kehidupan It's not only about winning Dia tidak hanya membicarakan Tentang kemenangan But it's all about Conquering the life Conquering the suffer Conquering the pain Specifically probably about Falling in love And feeling Feeling Hurts Ya ada pertanyaan dulu Sampai sini Selesai Punya kita Lima pertanyaan Punya kita Punya kalian Ada yang ditanyakan Anak man Ada tugas lagi Pun Misalnya nomor lima Artinya tuh Even though Even though We had to deal With the difficult times In life Still survive And make it true Sebenernya Interplatisinya Harus begitu Iya What does the first Means Jadi kayak Diremu kalimatnya Nah how can you Mix the sentence Kalau yang Bagian Nomor lima Gitaresnya Oke Let me listen Punya Soehendra tadi Repet one more time Soehendra Even though Even though We had To deal with Difficult times In life We still survive And make it true We have to go Through this Hard times In order to life Oke In order to live In order to live Life Ya Livenya Can you type on the On the group Probably showing Your opinion Into the group Type your answer Into the group Oh tulis akan Yeah Endang bu I can Be careful So Ya Ramuan kalimatnya Jadi means disana Makanya saya Berapa kali tadi Menyebutkan adalah Interpretation Menginterpretasikan Jadi meansnya disana Bukan cuma terjemah Nah jadi kira-kira Verse one ini How can you mix The sentence Into your own Interpretation Jadi bagaimana Interpretasi kalian Mungkin ada Yang bisa Menginterpretisikan Di Bait pertama Bukhari Mungkin 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 Oke You can see there Even though We had to deal With difficult times In life We still survive And made it through We had to go through These hard times In order to live Ya Bukan in order to live Tadi betul So What about the first one Ba'it pertama Ba'it pertama Ba'it pertama Answer Why are you sending At me Sohendra Huh You send To my My own number Ah bu Bukhari Keep going Verse one Verse one Come back To the first one Tapi ada nomor pribadi juga Kamu ngejapri Kayaknya Kan ada debu No Not really Yeah I'm sorry It's not you I thought it was your number I'm sorry Yep Come back to the first one A little Number four Kembali ke nomor empat Means-nya adalah sebenarnya Interpretation Menurut saya Bukan kemen-menerjemahkan Hoping That Maksud Kalau sudah maksud Berarti interpretasi Terjemahan Tidak Seandainya terjemahan Berarti translation Oke Can Can someone Oke Anyone Can Hope that the jump Jump bukan lagi step Berarti kalau jump Lompat Yang mulai hoping Sampai Fall Tahu Ibu Interpretasinya Apa Oke Kalau jump Itu lebih luas kah Daripada step Langkah Itu lompat Kalau bu Iya Jump Berharap Berharap kamu Mengambil Lompatan tersebut But don't fear The fall Namun jangan takut Iya tuh Berarti lompatannya Kau aja tuh Aduh Olon itu Oke Olon mulai Olon sampai Situpang Tahunya What about Can someone Bisa gak yang lain Hope when the water rises Berharap ketika air Naik Kamu sudah Membangun Sebuah dinding Coba Let's connect into your life Hubungkan dengan kehidupan kalian Seandainya Ketika Kamu memikirkan bahwa Kehidupan itu ada Up and down Ada naik dan turun Maka biasanya Persiapan mental Seseorang harus disiapkan Supaya tidak kaget Dan So much pain To feel Terlalu banyak rasa sakit Yang dirasakan You need to prepare Maka disini berharap bahwa Ketika air naik Nah air naik kan berarti Akan Mengaliri daratan Daratan yang mungkin Tidak bisa diharapkan Kamu telah membangun Sebuah dinding Berarti kan ada proteksi Do you think so Like that Apa kalian pikir Seperti itu Yes Yes Hoping the crowd Scream out Screaming your name Berharap kerumunan Meneriakan namamu Berteriak Meneriakan namamu Ini connectnya kemana Gira-gira Apakah Yael Jadi artis Jadi penonton Kayak gitu Dan penonton What do you think Misalnya kita wanilain Seorang Pacang disambil Di orang Misalnya Melakukannya Banyak harus siap Akan jatuh Banyak kembali Bangkit Oke Makanya Makanya You build a wall Kamu telah membangun Sebuah dinding kan Jadi ketika Apa Kan dia bilang tadi But don't fear the fall Jangan takut jatuh Berharap ketika air naik Nah air naiknya itu Bisa jadi sama dengan Ujian-ujian kehidupan Kamu sudah mempersiapkan Itu maksudnya So 3 menit lagi break 10 menit 3 menit lagi Istirahat 10 menit Fine Ya berharap bahwa Air naik Itu disamakan dengan It is the similar with Apa yang kita sebut itu Water Water rises Is the similar With Troubles In life And Then You yourself Can Prepare A wall Which means About Protection In Life Suffer Well I think it's mine Water rises Is the similar With troubles In life Then In the group I shown my own So Hoping the crowd Scream out Screaming your name Hope if everybody runs Berharap bahwa Kerumunan Meneriak Berteriak Meneriakan namamu Apakah disana Maksudnya Dia dipermalukan Do you think so Why I don't Agree for that Why I don't Agree for that I'm sorry Atau mungkin Yeah When you When someone Did something Which is Really embarrassing When someone Did Did something Which is Very Embarrassing Embarrassing Kira-kira Apa lagi Sampai I hope If everybody Runs When someone Did something Which is Embarrassing Okay Or When you Did something Which is Very Embarrassing Ketika kamu Menulis Melakukan Sesuatu Yang mungkin Memalukan You build a wall Apakah kembali You build a wall You can Deal Oh iya bu Begitukah It's mine It's mine Hope if everybody Runs You choose to stay Berharap Jika setiap orang Berlari Kamu tetap tinggal Kamu milih tinggal Hope that You fall in love And it hurts So bad Can someone Ada yang bisa Menginterpretasikan Bagian sini Okay Three minutes Almost done Nunggu I can But I was in I'm in hurry I'm in hurry To Interpret this Hope it If everybody Runs You choose to stay The writer Hopes That Someone If everybody Goes Everybody Leaves Leaves yang begini Leaves Menggunakan kata Leaves Meninggalkan So everybody The writer Hopes If everybody Leaves She hopes He or she Stays So Dia tetap Memilih Untuk tinggal Hope that You fall in love And it Hurts so bad The writer Still hope that Someone Will fall in love Even it Is feeling So bad And The only one You can know Is give it all You have When you fall in love You will give everything Right And then And I hope that You don't suffer But take the pain When you Fall in love You will take Every risk Ketika kamu fall in love Berarti kamu ambil Semua Resiko Makanya dia bilang Apa And I hope That you don't suffer Aku berharap Tidak menderita Namun Ambil Atau raih Rasa sakitnya Kalau bahasa Lebih puitis itu Namanya Embrace Embracing Embrace Like this Embrace Seperti ini Embrace the pain Jangan ditolak Don't refuse Don't decline Jangan ditolak Jangan menolak About the painful Jangan ditolak Rasa sakitnya But embrace it Namun raih Paham kira-kira Nah makanya Hope when the moment Kamu berharap Ketika momen-momen Tersebut datang Kamu bisa bilang Yes